Al-Fatihah Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua apa kabar di kesempatan pagi hari ini Semoga dan semoga pagi ini anda semuanya sehat dan penuh semangat Tentunya dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Sahabatku Alhamdulillah pagi ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama anda selama kurang lebih 90 menit ke depan di acara sehatku Untuk ketemu kita hari ini hari Selasa tanggal 15 Zulhiza 1444 Hijriyah Atau bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2023 Asal ini pun serentak disiarkan di seluruh jaringan Radio KU Network Antara lain di 104,8 FM Radio KU Kuningan 92,4 FM Radio KU Majalengka 104,7 FM Radio KU Batam 1089 AM Radio KU Bogor 88 FM Radio KU Kuburaya Pontianak 89,6 FM Radio KU Purbalingga 87,6 FM Radio KU Berau Kalimantan Timur 106,3 FM Radio KU Martapura Dan 93,6 FM Radio KU Aceh Dan anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org www.radiokonen.com dan www.radioku.com Ya sahabatku pagi ini kami akan kembali mempunyai Membahas topik-topik kesehatan yang berbeda setiap pekannya Kali ini insya Allah kami akan mengusung tema yaitu tentang tips berhenti merokok Sahabatku, tak dapat dibungkiri merokok sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di seluruh Indonesia Terutama para pria Meskipun hingga saat ini bahaya merokok sudah banyak disosialisikan Namun tetap saja masih banyak para perokok yang belum mampu meninggalkan kebiasaannya tersebut Padahal bahaya merokok tidak hanya bisa beresiko pada perokok aktif saja Namun juga para perokok pasif yang terpapar asap merokok secara langsung Bagi anda yang saat ini telah menjadi perokok berat dan sulit untuk melepaskan kebiasaan tersebut Sebaiknya tidak perlu khawatir Karena anda masih bisa mencoba untuk melepaskan diri secara perlahan dari ketergantungan rokok Supaya bisa benar-benar berhenti merokok Ya sahabatku Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H. Impirdaus MMR Selaku narasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Alhamdulillah sehat Pagi ini cerah sekali dan insya Allah cukup bagus lah panasnya Bulan purna ma Iya tadi malam Masya Allah Sampai pagi ini masih bisa melihat Iya tadi saya berangkat juga Alhamdulillah Kali ini kita akan bahas tentang tips berhenti merokok Ini pertanyaan awal dari saya Berapa lama sih efek dari berhenti merokok? Ada efek? Maksudnya efek putus zatnya Ya setiap orang berbeda-beda ya Nanti kita akan belajar bersama Saya nanya lewat literatur Google Jadi nanti kita akan bahas bahayanya apa merokok Baik jangka pendek, jangka panjang Untuk diri sendiri dan untuk kemudian orang sekitar Lalu nanti bagaimana tips berhenti merokoknya Iya Jadi kan kalau mau berselancar di internet Tips berhenti merokok banyak sekali kan Cuma izinkan saya untuk menyampaikan satu hal saja Satu saja syaratnya nanti Dan insya Allah mudah Insya Allah mudah ya Izin menyapa pendengar Baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku Di hari Selasa Pagi Yang pada kali ini kita akan bersama-sama belajar Bagaimana cara Oh tips berhenti merokok ya Tentunya untuk yang merokok Bagi yang kemudian tidak merokok Tapi keluarganya merokok Barangkali mungkin bisa disampaikan juga Atau mungkin bagi mungkin Alhamdulillah yang tidak merokok Tapi kemudian keluarganya masih merokok Nah bagaimana menghindarinya Kan begitu Jadi kan ada kita itu Ihtiar-ikhtiar menghindari Supaya pernapasan kita Tidak menghirup Tidak menghirup Jat yang berbahaya Kan begitu Baik Semoga para pendengar semua Dalam keadaan sehat walafiat Sehat fisik Sehat raga Sehat jasmani Dan walafiat Fisik yang sehat ini Mampu kita syukuri Mampu kita gunakan Untuk melakukan kebaikan Demi kebaikan Dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Semoga guru kita Guru kita semua Buya Yahya Berserta keluarga Diberikan sehat walafiat Umur panjang Dalam ketaatan Dimudahkan semua urusannya Urusan dunia Urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Tema pagi hari ini adalah Berhenti merokok Tips Tipsnya Apa Sangat simpel sebetulnya Sangat simpel Baik Tapi terlebih dahulu Akan kami sampaikan Apa sih bahayanya merokok Ya Jadi Seluruh nafas kita Paru-paru Seluruh nafas Itu tidak disetting Tidak dirancang Untuk kebal Semua udara yang dihirup Kita tidak bisa Seenaknya Semua udara Semua jat Semua polusi Itu kita hirup Bahwa paru-paru kita ini Hanya membutuhkan Udara yang bersih Segar Sehat Yang kaya akan Oksigen Dalam kadar normalnya Intinya Udara yang kita hirup Harus bersih Nah Maka Ihtiar Kita menjaga Amanah ini Paru-paru ini amanah ya Amanah Adalah Kita hindarkan Dari menghirup Yang mengganggu Paru-paru tersebut Nah Makanya nanti Ada yang bisa kita hindari Ada juga yang bisa Hanya kita sabari Nah Hindari dan sabari Iya betul Yang Yang disabari itu Maksudnya adalah Kita tidak bisa keluar Dari ruangan Yang disitu banyak asap Atau zona itu Atau lingkungan itu Atau cuaca misalkan Kita misalkan Termasuk orang yang Tidak kuat dingin Ternyata kita harus Ada di tempat yang Udaranya dingin Iya Maka Ya itu yang termasuk Disabari Tapi kalau misalkan Kita tahu disitu Ada asap bakaran sampah Ada polusi Nah Kita bisa Bisa Anu Bisa berusaha Untuk menghindari Nah Jangan disabari Nah Begitupun Betul Jadi Begitupun Asap rokok Nah ini termasuk Yang mana nih Termasuk yang bisa Dihindari Apa Cukup disabari Hindari Nah Selama kita bisa Menghindari Maka hukumnya Wajib menghindari Lari Lari Jadi Tapi kalau misalkan Kita tidak bisa Menghindari Ya sudah Artinya disitu Disabari Tetapi nanti Ya kita mungkin Mengurangi Defek Dampak saja Misalkan kita Agak menjauh Atau mungkin Cari Tempat yang Aliran udaranya Itu Memang Apa Kalau misalkan Asap itu Datang dari timur Ya kita Jangan Diam di barat Begitu Seperti itulah Jadi kita Selalu ada Upaya Nah wajibnya tuh Upayanya itu Mengenai nanti Bisa Bisa terhindar Bisa Atau Enggak bisa terhindar Ya urusan lain Yang penting ada upaya Tapi jangan Cuek Begitu Jadi paru-paru kita Tidak disetting Untuk tahan terhadap Asap Polusi Termasuk asap rokok Iya Asap rokok Nah Sehingga Kita punya Kewajiban Berupaya Untuk menghindarkan Paru-paru kita Dari itu Ya itu tadi ya Ada yang Ada yang bisa kita hindari Ada yang tidak bisa kita hindari Misalkan gini Tidak bisa kita hindari Kita sedang berkumpul Sama Misalaturahmi Banyak orang Tetapi yang merokok Ya sudah lah Mungkin sekali-kali Boleh lah Itu sabari berarti ya Sabari Tapi kalau menghindari Wah ini Menghindar Sebetulnya disitu Ada Ada ini ya Ada siapa yang Akhirnya bijaksana Dan mengalah Kan begitu Kalau idealnya Kan idealnya nih Idealnya Adalah Yang merokok Menyesuaikan Dengan yang tidak merokok Iya Iya Karena secara Katakanlah Norma kesehatan Sunatullahnya Jadi Yang merokok itu Akan tidak terganggu kok Dengan hadirnya yang tidak merokok Tapi yang tidak merokok Itu terganggu Iya Cuma karena solehnya saja Yang tidak merokok ini Sehingga Dia Tetap Tidak mengekspresikan Ketergangguannya Itu tergolong Menyabari Itu Salah satu Kepekaan Kepekaan Jadi kita tuh harus Yang merokok harus peka Sama yang tidak merokok Atau sebaliknya Atau yang tidak merokok Harus Mentoleransi yang merokok Nah disini ya Tinggal Siapa yang lebih bijaksana Kan begitu Tentunya yang bijaksana Dapat bahala Gitu aja Sudah Baik Efek dari merokok adalah Ada jangka pendek Ada jangka panjang Seperti halnya Seperti makanan lain Seperti halnya Makanan lainnya Jadi Semua Yang Baik pun Itu kalau jumlahnya Kemudian berlebihan Maka akan jadi jelek Jadi Buruk ya Buruk Jadi yang baik pun Kalau berlebihan jadi jelek Apalagi ini yang sudah Dasarnya buruk Tambah buruk Tapi mungkin nanti Kita akan jawab ya Nanti Kenapa dok ada yang merokok Kok tetap sehat Begitu kan Itu sebetulnya kan Hujahnya Begitu Ada justru rokok Bisa jadi Penyemangat Bisa jadi Mengincirkan ide Mencairkan ide Mencairkan suasana Jadi kemudian Meningkatkan Hormon Apa Jadi Hormon bahagianya Nambah Anti cemas Dan lain-lain Ya memang itu adalah Efek lain Dari rokok Jadi memang Pada keadaan tertentu Bahkan rokok Bisa jadi obat Untuk yang sedang cemas Bisa jadi obat Maksudnya tanda petik Buat Buat orang tersebut Jadi solusi Untuk kecemasannya Untuk mengenang kecemasannya Kecemasannya Jadi bisa menjadi Apa Tanda petik Obat Bagi orang tersebut Tetapi tentunya Bukan obat Tanda petik Yang diresepkan dokter Bukan ya Artinya kan setiap orang Punya resep sendiri-sendiri Misalkan ada Sering gak Bahwa kita Lihat Sedang pusing Aduh harus ngopi Kan gitu Sering kita Atau mungkin Sedang tegang Aduh harus ngerokok nih Nah seperti itu Jadi Buat Buat Individu ini Rokok adalah Obat Tetapi tanda petik Jangan kemudian Jadi Habit Kan gitu Iya Tetap itu adalah Darurat Nah tetap harus Harus Jangan sampai Kemudian mengaburkan Nilai dari Buruknya rokok Tetap bahwa Harus menyadari Rokok ini buruk Tetapi ya sudah Darurat kali ini Saya kalau gak merokok Kok tegang sekali Misalkan Misalkan Tapi tidak boleh Jadi habit Dijadikan Apa ya Sebagai ketagihan Bukan maksudnya Kayak Kalau sudah ini Hilang stresnya Jadi Menumbuhkan sugesti Setelah gak sadar Betul Iya Jadi Kadang Kita itu Suka Menimbulkan Menciptakan Suggesti-suggesti Baru di tubuh kita Dan itu yang akan Merepotkan Saya kalau tidak Minum vitamin ini dok Saya gak bisa Bekerja Nah Gak ada Kaitan sama sekali Gak ada Kaitan sama sekali Sama saja seperti gini Dok Saya itu kalau kerja Gak pamit istri dulu Itu gak konsentrasi dok Di tempat kerja Ada seperti itu Cuma kalau mungkin Suggesti yang tumbuh Akan hal-hal baik Ya positif Dok Saya itu Kalau gak bangun malam Berdoa Saya siangnya itu Gak percaya diri Boleh-boleh saja Gak apa-apa Sasa saja Sasa saja Iya Tapi Tapi ya Disuggestikan Dengan hal-hal baik Gitu Dok saya itu Kalau ada yang Bini Saya itu kalau Mangga itu Kalau beli sendiri Gak enak Tapi kalau mencuri Enak Nah itu Suggesti buruk Wah Cuma tidak perlu Didengar ya Itu contoh saja Tapi Maksudnya Jadi Kita itu Hati-hati Dengan sugesti Iya Ada Hal-hal kecil Dijadikan sugesti Betul Nah Nanti Gini sugestinya itu Suggesti yang kita punya Setiap orang punya Masing-masing orang itu punya Seperti itu Iya Cuma nanti dengan Rasionalisasi Dengan wawasan Dengan ilmu pengetahuan Akhirnya luntur sendiri Suggesti itu Seperti tadi Misalkan Ada orang Kalau kerja Tidak minum vitamin Kok lemes Ya ketemu dokter Yang menjelaskan Bahwa tidak ada Keliatannya sama sekali Dengan vitamin Kemudian vitamin terbaik Adalah makan Minum sayur Buah Akhirnya Dia rasional Pikirannya Ya sudah Sugestinya hilang sendiri Iya Jadi Sugestinya hilang sendiri Nah Tinggal kita Muasa bahas saja Bisa kita menilai Sugesti-sugesti Yang ada di pikiran kita Itu positif atau negatif Iya Jadi Jadi kalau misalkan Yang masih negatif Ya pelajari Apakah iya Itu ada kaitannya Yang ilmiah Gitu kan Kalau tidak ada Ya sudah Obati Karena Sugesti pun penyakit Kalau itu buruk Penyakit Contoh gini Saya kalau tidak merokok Tidak bisa kerja Maka itu penyakit Sugestinya itu Sudah penyakitnya Penyakit itu sendiri Harus Kalau tidak mampu Menyelesaikannya itu Menyembuhkan diri sendiri Ya ke psikolog Begitu Iya Seperti itu Baik kita tahan dulu Perbinan kita pagi ini Masih panjang Hingga jam 7 pagi nanti Dan Untuk anda yang mau tanya-tanya Walaupun di luar tema Silahkan ya Anda bisa kena kata telepon Di 085-284-700-147 Atau Whatsapp di 0813-2146-1079 Kami segera kembali Radio ku Inspirasi spirit hati Masih bersama anda Di pagi ini Masih dengan mengusung tema yaitu Tips berhenti merokok Ya Ya sahabatku Tetapkan tujuan yang jelas Tentukan alasan kenapa anda ingin berhenti merokok Dan buatlah tujuan yang spesifik Misalnya untuk menjaga kesehatan Menghemat uang Atau meningkatkan kualitas hidup Itu dari saya Dari Pak Dokter Mungkin agak berbeda Lebih spesifik ya Biasanya Baik Tadi kita bicara ini dulu Apa efeknya ya Jangka pendek Jangka panjang Jangka pendeknya Adalah Ya tentunya yang Tadi yang barusan Finansial Kemudian Jangan lupa Rokok itu Secara gak langsung Banyak menjadi sebab Suka dan tak suka Jadi gini Dalam Dalam pergelangan sehari-hari ya Kita seringkali berkumpul Kemudian ada yang merokok dan tidak merokok Ya seperti yang tadi kita udah bahas ya Artinya Kebanyakan kita Kebanyakan kita adalah Yang tidak merokok Harus Harus kemudian Memaklumi yang merokok Padahal Konteksnya Harusnya Harusnya Karena merokok ini Secara Medi Secara Sunatullah Dan Harusnya adalah Yang memaklumi itu Adalah yang Merokok Harus ikut Tidak merokok Harusnya Harusnya Baik atau tidak Oke lah Kalau untuk Mungkin saudara kita yang sudah Betul punya keyakinan rokok itu buruk Ya sudah lah Anda cukup di situ Sudah Tapi Kalau kemudian Saya harus Bagaimana Mengedukasi yang Masih menganggap rokok itu baik Baik lah Kalau begitu Gini Logikanya adalah Silahkan Suruh anak-anak Anda Yang umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun Itu merokok Istri Anda Suruh merokok lah Kalau itu baik semuanya Itu saja sudah cukup Dan kemudian Ya Anda lebih suka Mana Anak-anak Anda Keluarga Anda Merokok Atau tidak merokok Cukup di situ saja Selesai Karena gini Cukup Kita akan menimbulkan Keinsafan Tapi kalau kemudian Kita Perpanjang lagi Dengan perdebatan Dengan rokok Buktinya ada manfaatnya Ini itu Ya kita akan keluar Dari tadi Keinsafan tadi Kita akan Bahwa Sesuai Ada teori psikologis Bang Yos Jadi apa yang kita suka itu Maka kita akan Bela Bela Akan kita Hadir di otak kita Adalah Semua hujah Untuk itu Barang Tidak hanya barang baik Barang buruk pun Ternyata ya Kita kalau mau nyari Pembenarannya Banyak Bukan kebenarannya Pembenaran Pembenaran Jadi Cukup Kita selesai Di bahwa Akui saja Bahwa rokok ini buruk Dan tinggal berdoa saja Bagaimana saya berhenti merokok Kan begitu Selesai Cuma kalau kemudian Pembenaran-pembenaran itu Kemudian Tersampaikan Terpublikasi Kemudian Ada juga Kemudian ego yang muncul Akhirnya apa Merendahkan Pemahaman yang tidak merokok Dan lain-lain Menertawakan Dan lain-lain Itu Sudah Sudah Masuk ke ranah yang Terlalu jauh Begitu Jadi Cukup bahwa Bahwa Anda itu Bahwa Keluarga Anda Suka enggak Kalau semuanya merokok Cukup situ saja Selesai Kemudian Tanya istri Anda Tanya istri Anda Bahwa Apa manggilnya Yang Beb Atau Umi Umi Suka mana Abi merokok atau tidak merokok Sudah ikuti saja itu Iya Kita kadang Suka Begini apa namanya Kepasien itu bikin Apa ya Suami istri gitu ya Suami istri yang Ya Suami istri yang Suaminya masih merokok Saya bilang Ke Istrinya Lebih Apa Milih mana Hadiah Sebuah Avanza Misalkan Atau motor baru Atau suami Ibu berhenti merokok Cobanya Hampir semuanya berhenti merokok kok Oh kira-kira Avanza Betul Karena 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 Sebetulnya Tahu dari sisi ekonomi pun Berhenti merokok itu Akan berakibat Positif Iya Belum lagi Bahwa sehari-hari Artinya Itu sebuah masalah Yang kronis Begitu Yang karena Karena Kesabaran Dan pemakluman Dan kesalahan Istrinya sajalah Yang kemudian Rumah tangga itu Tetap harmonis Padahal ada sesuatu Yang Mengganggu Yang itu sebetulnya Bisa dihindari Kan tadi ya Bisa dihindari Dan disabari Nah ini Rokok itu termasuk Yang bisa kita hindari Begitu Beda dengan Misalkan Kalau ternyata Rumah kita Itu ada di sekitaran Misalkan ada pabrik Ada cerobong asapnya Asap masuk rumah Itu hanya bisa kita sabari Kan begitu Bisa aja menghindari dok Bisa Pindah rumah ya Artinya Dalam konteks jangka pendeknya Kita gak bisa menghindari Kan gitu Tetapi kalau rokok ini Sesuatu yang bisa kita ikhtiari Bisa kita upayakan Hindari Begitu Nah tentu Hadirnya Perenungan-perenungan Seperti ini Itu harus dimunculkan Karena itu jadi penguat Nanti di niat Gitu Jadi Tips merokok Berhenti merokok Dari kami Nomor satu adalah Satu Merenung dulu Merenung Merenung Keinsafannya dulu Merenung dulu Jadi Satu Tanyakan Ke keluarga anda Lebih suka mana Anda merokok atau tidak Pasti mana tidak Iya Dan catat 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 Iya Itu hadiah terindah Untuk keluarga loh Kalau misalkan kita Mah Mulai Hari ini Bapak berhenti merokok Masya Allah Syukuran besoknya Syukuran Jadi perenungan Yang kedua Kalau anda masih kemudian Berkutat di perdebatan Rokok itu Ada baiknya Bikin semangat Dan lain-lain Ya sudah Kalau rokok itu baik Ya kasihlah Anak-anak anda merokok Atau istri anda merokok Suruh dia merokok semua Suruh kakek nini anda merokok Jika Anda tetap Menganggap bahwa itu Hal baik Iya Jadi Jadi Karena gini Jangan kemudian Tadi menghadirkan Argumen-argumen Ujah-ujah Karena mudah sekali Kita itu mencari Opini-opini Pembenaran Jadi Tubuh kita Pikiran kita itu Akan memfasilitasi Akan memfasilitasi Jadi kalau kita Misalkan ada seseorang Masih suka Punya kebiasaan buruk Maka Maka Dia akan hadir terus Pembenaran-pembenaran Sampai kemudian Sampai Kalau dia sudah mentok Mentok Nggak punya alasan Argumen Pembenaran opini Maka Bilangnya Ini darurat Begitu kan Jadi kan Menghukumi Hal-hal yang Bingung Apa alasannya lagi Kan begitu Ini darurat Ini darurat Sebetulnya Kalau bilang ini darurat Artinya Di hati kecilnya Mengakui bahwa Ini buruk Sebetulnya Cuma bahasa yang keluar dari mulutnya Darurat Kita cuma memahami saja Jalan pikiran Saudara-saudara kita Yang masih sulit Kita yang menyabari Jadi Perenungan dulu Perenungan dulu Kemudian Catat Satu renungkan Renung Kemudian yang kedua adalah Badan ini Adalah titipan Bukan milik kita Oh iya Titipan Seperti pekan kemarin Pekan kemarin ya Kalau titipan Kita wajib memelihara Kita wajib merawat Dan Maintenance Paru-paru kita Seluruh nafas kita Itu tidak dirancang Untuk tahan Untuk kuat Terhadap Semua udara Yang bisa dihirup Kita Memerlukan udara Yang bersih Sekarang Secara Secara Naluri saja Kita lebih nyaman Mana Duduk di bawah Pohon yang rindang Yang sejuk Atau kita ada Di tempat yang Disitu Banyak asap rokok Saya nyebutnya asap rokok saja Tentunya Naluri kita Akan suka Ada di tempat Yang sejuk Yang rindang Karena Sebetulnya Naluri itu Sejalan Sejalan Dengan Memang Kebutuhan Organ tubuh kita Dan Naluri itu Akan menolak Hal-hal yang Dapat Merusak tubuh kita Cuma Karena kita Kebiasaan saja Sehingga Naluri itu Ketutup Dengan 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 Kita Pelihara Harus kita Jaga Dari Penyakit Dari Gangguan Kesehatan Yang kedua Ngerenung Bahwa Kalau kita Merenung dulu Kalau kita Merokok Lebih banyak Mana orang Terganggu Atau tidak Terganggu Itu saja Karena Baiknya Orang-orang Sekitar kita Saja Tidak Ngomong Tidak Bilang Karena Baiknya Pasangan Kita Anak-anak Kita Semuanya Memaklumi Memaklumi Kebiasaan Bapaknya Yang masih Buruk Begitu Iya Coba Tanya saja Yang Istri Perokok-perokok Itu Istriku Yang soleha Suka Mana Suamimu Ini Merokok Atau tidak Merokok Terus Silahkan Nanya Ke Anak-anak Juga Sama Karena Nanti Jawaban Anak-anak Dan istri Itu Sebetulnya Tidak Sekedar Hanya Ingin Hemat Uang Bukan Bentuk Sayangnya Ke Abinya Ke Ayahnya Ke Bapaknya Itu Inginnya Bapaknya Berhenti Merokok Itu Bentuk Cinta Dan Sayang Mereka Cuma Kita Tidak Mengapresiasi Itu Seperti Itu Perenungan Dulu Nah Kemudian Setelah Perenungan Kita Tahu Saya Harus Berhenti Merokok Berdoa Berdoa Sebenarnya Sebenarnya Doa Itu Di Semua Tahapan Kalau Tahapan Merenung Harus Berdoa Ya Allah Beri Pemahaman Yang Baik Dan Benar Dan Kita Setiap Saat Ihdina Surah Tal Mustaqim Ya Tunjukkan Pengen Yang lurus Cuma Kadang-kadang Apa Informasi Yang Hadir Imo Yang Hadir Rasanya Hadir Nasihat Dari Orang Kadang-kadang Kita Tidak Anggap Itu Sebagai Hakikatnya Nasihat Dari Allah Begitu Walaupun Betul Bahwa Informasi Yang Hadir Itu Tidak Hakikat Semuanya Relatif Semuanya Cuma Kan Yang Yang penting Pokoknya Yang Dinilai Baik Secara Sunatullah Secara Hukum Normatif Dan Lain-lain Sudah Ambil Dan Yang Buruk Tinggalkan Contoh Gini Hukum Kesehatan Kalau Olahraga Sehat Sebetul Sebetul Kalau Mau Bicara Hakikat Sehat Semuanya Dari Allah Orang Yang Olahraga Belum Tentu Sehat Tetapi Kita Harus Patuh Sunatullah Harus Bahwa Ada Hukum Sebab Akibat Kita Harus Ambil Sebab Masalah Akibat Bukan Wilayah Kita Jadi Untuk Sehat Dan Sakit Betul Itu Semuanya Hadiah Dari Allah S.W.T. Cuma Wilayah Kita Wilayah Ikhtiar Nah Itu Tadi Perenungan Nanti Berikutnya Poin Kedua Dan Ketiganya Kita Lanjutkan Setelah Ini Baik Untuk Sahabatku Yang Masih Terus Mendengarkan Acara Ini Kami Tidak Henti-henti Untuk Menggunakan Untuk Berinteraksi Di Acari Dengan Bertanya-tanya Walaupun Di Luar Tema Untuk Telepon Anda Bisa Gunakan 085 2847 00 147 SMS Atau Whatsapp 0813 2 146 10 79 Kami Segera Kembali Ya Radiku Inspirasi Spirit Hati Masih bersama Anda Di Program Sehatku Dan Kita Masih Membahas Tips Berhenti Merokok Ini Khususnya Untuk Anda Yang Masih Merokok Tentunya Sahabatku Untuk Tips dari saya ini Cari dukungan Carilah dukungan Dari keluarga Teman Atau komunitas Berhenti merokok Mereka bisa Memberikan motivasi Dan membantu Anda Melewati tantangan Sekarang kita dengar Dari Pak Dokter Seperti apa Gira-gira Gera lebihnya Masih panjang Tadi yang pertama Merenung Baik Jadi Kalau kita Cari tips Berhenti merokok Itu di Dunia maya Kalau browsing Wah luar biasa Banyak sekali Luar biasa Cuma yang Saya tadi janjikan Tiga saja Kalau dari kami Yang pertama Merenung Merenung Satu Bahwa badan ini Titipan Yang kedua Kalau titipan Artinya Dipelihara Dijaga Jangan sampai sakit Yang ketiga Organ tubuh kita Tidak disetting Tidak dirancang Untuk Semau kita Kita perlakukan Kita naluri kita Kita lebih menyukai Udara yang bersih Kayak oksigen Yang sejuk Dibanding kita berada Tempat yang penuh asap Penuh polusi Seperti itu Kita tinggal ngikutin saja Naluri itu Naluri itu sebetulnya Ya Itu adalah Fitrah ya Fitrah manusia Kita itu menyukai Yang sehat Sebetulnya Nah jangan sampai Kemudian Kita kaburkan Fitrah itu Dengan kemudian Kita hadirkan Sengaja Hujah-hujah Untuk Kemudian Memberikan Penguat Pembenaran kita Dari kebezaan kita Yang salah Dari bahwa Mulai dari Ada efek Baiknya Ada bisa bikin Sehat Bisa Kemudian Anti Cemas Kemudian Ini darurat Nyebut darurat Artinya ya Mengakui bahwa Sebetulnya Rokok ya Tidak baik Dan Merendung juga Bahwa Andai rokok Baik Ya sudah Beri keluarga Anda Rokok semuanya Kakek nenek Anda Anak Anda Istri Anda Kan begitu Jadi cukup Di perenungan ini Cukup simpulkan saja Bahwa rokok Tidak baik Dan Kemudian yang kedua Adalah Setelah merenung Nah ini baru ya Niat Niatkan Kok doa Tadi ya Dari awal sampai akhir Doa dari awal sampai akhir Jadi Awal Berdoa Ingin diberikan Pemahaman Yang benar Mengenai Bagaimana menjaga Kesehatan Yang kedua adalah Tadi Tetapkan niat Setelah kemudian Merenung bahwa Rokok adalah salah Tetapkan niat Nah Niat ini Bisa hadir juga Di motif Tadi Yang Bang Yos baca Adalah Motif Perlu dukungan Keluarga Dan lain-lain Kalau saya Mengkiaskan Atau Menganalogikan Begini Semua perokok Yang muslim Itu saat puasa Bisa tidak Merokok Baik-baik saja Iya Sehat-sehat saja Sehat-sehat saja Baik-baik saja Itu saja Anda sugestikan Itu berarti Tubuh Anda Badan Anda Jasmani Anda Itu akan baik-baik saja Berhenti merokok Iya Itu sudah menghapus Sugesti semuanya Bahwa kalau saya Tidak merokok Tidak pinter Kalau tidak merokok Tidak bisa bikin ide Kalau tidak merokok Tidak bisa bekerja Itu semua terhapus Semuanya Saat Anda puasa Anda berhenti merokok Dengan baik-baik saja Dengan damai Dengan tenang Tidak keseritan Kenapa disitu? Karena Ada motif agung Bahwa saya memang Kalau merokok Batal Nah sehingga Motif yang agung Itu akan menghadirkan Daya juang Ada menghadirkan Apa ya Perjuangan Kemudian Akan menghadirkan Bahwa badan pun Memfasilitasi Saya akan kuat Begitu Karena hadirkan Niat puasa Niat puasa saja Kemudian Bahwa puasa itu Tidak boleh merokok Karena batal Puasa ini wajib Maka badan ini Akan dengan damai Menerima Pemutusan Rokok Seperti itu Jadi Hadirkan Sesuatu yang agung Yang bisa ditawar Jadi anda Berpuasa saja Sudah Atau Yang kedua Bisa jadi Anda cari-carilah Motivasi yang agung Yang itu adalah Sakral Bermakna Luar biasa Untuk diri anda Dan keluarga Misalkan gini Saya ingin Menyenangkan Keluarga saya Kalau Istri saya itu Kalau saya berhenti merokok Sepertinya Akan senang sekali Jadi Akan lebih Lebih senang Dibanding Mungkin saya Membelikan perhiasan dia Membelikan dia Kendaraan baru Kalau saya berhenti merokok Dia akan senang sekali Begitu Nah Niatkan itu Jadi Niatkan untuk Menyenangkan Pasangan Pasangan Ibu dari anak-anak kita Yang akan merawat kita Nanti saat kita tua Ya Senangkan Senangkan pasangan Dengan berhenti merokok Itu akan bisa menjadi Motif juga Jadi Motif Atau niat Yang besar Yang agung Begitu Nah Baru yang ketiga Ya sudah Bismillah Stop Berhenti merokok Gak usah pakai Metode-metode lain Sudah Niat Kalau sudah ada niat Itu nanti kreatifnya Muncul sendiri Kreatif itu gini Saya akan Tidak kumpul disitu Saya akan Membawa permen Saya akan Misalkan Tidak pegang Uang disaku Takut beli rokok Nanti Di luar sana Nanti kalau sudah ada niat yang kuat Bismillah Itu akan kreatifnya muncul sendiri Tidak pakai lagi teori-teori Iya Jadi Yang penting itu niat ya Nawa itunya Nawa itu Bismillah kuat Selesai Nanti Nanti kreatifnya akan muncul Bagaimana saya akan berhenti merokok Dan badan akan Sakit Enggak Seperti halnya tadi Yang orang berpuasa Berhenti merokok Dan nyatanya baik-baik saja Nah seperti itu Itu saja tipnya Saya kira sederhana Sederhana sekali Jadi Tapi harus dibangun Dari tadi Sistematisnya Merenung dulu Kemudian Setelah merenung Ya sudah Niatkan Niatkan Yang kuat Setelah itu Habis niat Nanti akan datang sendiri Metodenya Yang ketiga Berhenti ya Insya Allah Berhenti Nah itu semua Itu semua Ter Apa ya Terikat dengan Doa Doa Nah kemudian Saya akan Bicara Satu hal ya Jadi Saat kita berdoa Ya Allah Hentikan saya merokok Ya birohmatika Ya arhamarrohim Dengan 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 caramu yang Maha rohman Maha rohim Karena gini Berhenti merokok itu Ada dua cara Bang Yes Gimana caranya Ada maksudnya Ada Kita bisa berhenti merokok Dengan dua cara Kebanyakan Satu Tadi Berjuang Dengan yang kita bahas Hari ini Merenung Kemudian Niat yang kuat Kemudian Bismillah berhenti Atau Dipaksa oleh Allah Berhenti merokok Dengan cara apa Sakit Dirawat dirma sakit Jadi Kami juga Banyak Pasen-pasen Berhenti merokok Dan berhentinya Ikhlas Ikhlas Tapi ya Harus sakit dulu itu Mau mana Pilih mana Jadi Mau taat sunatuloh Dari saat kita sehat Apa nanti Taat sunatulohnya Kalau pas sudah sakit Nah itu saja pilihannya Tinggal milih Bebas Dikembalikan lagi Kepada Anda Jadi kadang kita itu Taat itu Setelah kita sudah sakit Bahkan Gini Bahkan dengan bangga Begini Bapak Kan Sudah terapi Di dokter Spesialis paru Bapak Sudah Tidak merokok sekarang Alhamdulillah dok Saya berhenti sekarang dok Senang Gembira Berhentinya Tapi kenapa Kok harus pas sudah sakit Begitulah maksudnya Kenapa Pas sehat Anda tidak berusaha Sekuatan agar Berhenti merokok Ya mungkin Ya bingung juga Karena Saat sakit Ada motif agung lagi Bahwa sadar Ternyata Kesehatan itu Tak ternilai Harganya Harganya Iya Saat kemudian Harus umroh Harus paru-parunya sehat Berhaji Paru-parunya harus sehat Harus Kemudian Bisa Kemusjid Lima waktu Bisa olahraga Dan lain-lain Perlu paru-paru yang sehat Saat kemudian sakit Baru sadar Bahwa itu Paru-paru kita Nilainya luar biasa Paru-paru jantung Iya Jadi saat sehat Tidak merasa bernilai Ya Itulah manusia Betul Ada kalimat bahwa Sesuatu itu akan Tahu harganya Saat hilang Saat Sudah kehilangan Baru tahu harganya Nilainya Semoga kita Dimampukan oleh Allah Mengetahui Harga kita Harga badan Tubuh ini Masya Allah Sebelum hilang Begitu Tidak ternilai Dan ini pun bukan Milik kita Titipan Justru titipan Inilah yang harus Justru kita jaga Dijaga Kadang Hamba-hamba Allah Yang soleh itu gini Kalau yang namanya Menjaga barang milik Itu kadang-kadang Ya sudah lah Hilang gak apa-apa Misalnya gini Dititipi sendal Misalkan Eh bukuan Punya sendal baru Misalkan Hamba Allah yang soleh Punya sendal baru Kenapa gak dimasukin Pak Haji Wah hilang ya gak apa-apa Diambil orang ya Semoga manfaat Jadi begitu ringannya Karena merasa bahwa Sendal itu milik Milik kita Tapi kalau kemudian Aduh saya pinjam sendal Itu sendal-sendal Pinjaman itu Akan merawat Kenapa Pak Haji Kok sendalnya dimasukin Ke masjid Di ini Di apa Dikresekin Di locker Pinjam Dapat pinjam Jadi kalau kita sadar Itu pinjaman Kadang-kadang kita akan Lebih Menjaganya Ada upaya Ada ikhtiar menjaga Memprotekir lebih tinggi ya Betul Tapi itu kalau yang amanah Memang Kalau yang gak amanah Sama-sama saja ya Mau pinjaman Kembali lagi ke Jiwa masing-masing Jumulkan amanah yang tinggi Jadi kalau kita sadar Bahwa badan kita adalah amanah Maka kita akan lebih Menjaganya Belum lagi dari tadi Efek Mengganggu sekitarnya Ya seperti itu ya Ya karena Baiknya orang-orang sekitar kita sajalah Mungkin selama ini kita Bisa berinteraksi dengan baik Dengan mereka Sebenarnya mereka terganggu Dengan kita yang merokok Seperti itu Jadi itu sakit itu merupakan Efek jirah ya Ya Ada bahasa efek jirah itu apa dok Kalau 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 melihat bahasa hakikat Bahwa sehat ya hadiah Sakit pun hadiah Ya semuanya dari Allah Mana ada kemudian Rencana Allah yang buruk Semuanya pasti hakikatnya baik Sehat ya baik Sakit pun ya hakikatnya baik Begitu Ya Hakikatnya ya kan begitu Baik kita coba untuk bacakan Satu penanya dari Teman kita yang lama nih Sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli ala sayyidina muhammad Dua ala sayyidina muhammad Dari Abu Royan Kumahadamang Pak Ustadz Dokter Firdaus dan Bang Semoga sehat terlalu Alhamdulillah Amin Amin Begini Pak dokter Saya dulu pengen Doyan rokok Kemudian saya coba dengan rokok Yang paling enak Tapi sampai saat ini Belum merasakan nikmatnya Rokok malah tenggorokan Ada rasa sakit Jadi ya saya tinggalkan Lagi Cuma kadang-kadang Kalau kumpul barang teman Ya suka begitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Nah ini juga pernah Saya potong sebentar Pernah kejadian ini juga Ditalami teman saya Dia sudah berhenti gitu ya Pas ketemu Pas kumpul-kumpul Temannya pada ini lagi Karena gara-gara menghisap Abu Apa bukan abu Asapnya Dia jadi nikmat lagi Itu gimana dok Jadi ya itulah Itulah Bahwa kita tuh perlu niat yang kuat ya Jadi kita misalkan Mau pergi ke suatu perkumpulan Maka kita niat kan Disana banyak yang merokok Saya gak boleh merokok Pakai masker Bahkan kalau bisa Bisa gak kemudian mereka itu Bisa menjontoh kita Iya Jadi Jadi Ya itulah kebanyakan Kita itu banyak yang Tadi tuh karena Karena tidak kokohnya Di niat Nah sehingga Akhirnya yang sudah Misalkan sudah di jalan yang benar ya Jadi ikut lagi kebiasaan yang buruk Begitu maksudnya Jadi Kuatnya niat inilah yang penting Begitu Coba misalkan gini Anda sedang berpuasa Anda sedang berpuasa Puasa wajib Ramadan Kemudian Pergi ke sebuah Misalkan Ruangan yang disitu ada hidangan Ada Ada Jat-jat enak lah Disitu ada rendang Ada nasi Ada es Ada rokok Mungkin yang suka rokok Maka anda dengan niat puasa yang wajib itu Maka Apa yang enak itu Itu tidak mampu kok Tidak mampu mengganggu Mengganggu Puasanya Puasanya Begitu Jadi Jadi niat itulah Sudah tertanam ya Benteng Begitu Jadi niat itu adalah bentengnya Jadi dibangun dulu Iya Kalau kemudian kita hanya Langsung ke Bismillah Saya berhenti merokok hari ini Tidak ada niat yang kuat Tidak diawali dengan perenungan-perenungan Ya Itu Potensi gagalnya tinggi Oh iya tinggi Potensi gagalnya tinggi loh Hati-hati ya Potensi gagalnya tinggi Paling biasanya kalimatnya gini Mulai besok sajalah Hari ini saya merokok lagi dulu Terus begitu Ya itu sama juga Jadi Jadi itu kalimat Kalimat orang yang Mau Tobat Tapi tidak Dengan niat yang kokoh Itu begitu Nanti akan menunda lagi Mulai besok lagi aja Itu sepertinya Tobat sambal ya Iya Atau mulai Senin depan aja Padahal hari ini masih Hari Selasa kan gitu Nanti mulai Senin depan aja Lupa Atau mulai awal bulan Biasanya kan begitu Menunda-nunda Ada target ya Karena tidak ada kokohnya Nihat tadi Ya sekarang aja Jadi begitu Mas Abu Royan ya Jawaban dari Pak Dokter Kurang kokohnya Tapi Alhamdulillah Sepertinya ini Untuk Mas Abu Royan Tidak ya Tidak seperti Berhenti berhenti berhokok Silahkan ya Kita masih punya Waktu yang panjang Oke Sekali lagi Terima kasih untuk yang Tadi sudah ngasih report ya Bahwa modulasi tadi Agak sedikit sembar Memang Dari Apa namanya Streamingnya Sebenarnya Sekarang sudah tidak lagi Sudah tidak sembar lagi Suara tidak pecah lagi ya Baik kita Nanti akan teruskan ya Kita akan dengarkan Kesimpulan Dari apa Saja yang perlu Ditaati Untuk tips Berhenti berhenti berhokok Kita ikuti setelah Pasangan-pasangan berikut ini Kami segera kembali Radio ku inspirasi Inspirasi hati Masih Di Hati anda tentunya Dengan program Sehatku ya Dan kali ini kita masih di Tips Berhenti Merokok Jadi Paling tidak kita Buatlah Rencana Berhenti Secara bertahap Cobalah untuk Mengurangi jumlah rokok Yang anda konsumsi Secara perlahan Sebelum berhenti sepenuhnya Ini juga dapat Membantu tubuh Dan pikiran anda Beradaptasi Dengan perubahan tersebut Seperti tadi yang Sudah disebutkan Pak Dr. Di bulan Suci Ramadhan Itu 30 hari Bisa Gitu dok ya Permandingannya ya Oke Kita punya waktu Sedikit 3 menit Untuk mendengarkan Tentang Kesimpulan Yang akan disampaikan Baik Kesimpulan Dari Belajar Kita hari ini Tips berhenti merokok Tentunya Banyak ya Literatur Atau metode Yang kalau kita Berselancar Di Browsing Di internet Banyak sekali Silahkan Semuanya baik Cuma kami Sederhanakan saja Bahwa Untuk berhenti merokok Yang satu Yang satu adalah Perenungan Jadi kita harus Memulai dari perenungan Merenung itu harus Menghasilkan Tekad Keyakinan Bahwa rokok itu Tidak baik Setelah kita Merenung Bahwa rokok tidak baik Termasuk adalah Cara Kita Salah satunya Membahagiakan Keluarga Itu adalah Dengan cara Berhenti merokok Munculkan di perenungan Kemudian yang kedua Adalah Niat Yang kokoh Dan kuat Niat kokoh Dan kuat Ini menjadi Energi Daya juang Untuk kita bisa Berhenti merokok Ya Dan Niat Yang kuat Ini juga Akan Membuat tubuh itu Just money Ini Memfasilitasi Tidak akan Bermasalah Dengan Nanti Ikhtiar kita Berhenti merokok Seperti halnya Pada orang yang Sedang berpuasa Wajib Ramadan Maka Badannya tidak Bermasalah Saat kemudian Seorang perokok berat pun Menjalankan puasanya Dengan Ya tentunya Tidak merokok Tidak ada masalah Kesehatan Berarti Bahkan mungkin Justru Apa yang Dikhawatirkan Apa yang Ditakutkan Tidak terjadi Pada orang yang Berpuasa Karena apa Tubuh Memfasilitasi Rencana baik kita Seperti itu Dan itu Bisa muncul Dari Tadi Niat yang Kokoh Yang ketiga Ya sudah Bismillah Bismillah Berhenti merokok Stop Nanti Setelah punya Niat kokoh Tentunya akan Muncul Kreativitas sendiri Bagaimana Saya harus berhenti Saya harus berhenti Berhenti merokok Apakah dengan pelan Pelan Apakah dengan target Target Apakah harus berhenti Langsung Total Seperti orang berpuasa Tadi Seperti itu Dan Semua itu Tidak terlepas Dari doa kita Doa Satu Semoga Allah Kuatkan Pemahaman kita Mana baik dan salah Yang kedua Kemudian Allah Mudahkan perjuangan Dengan Birrohmatika Ya Rahma Rohimin Karena gini Kalau kita berhenti Merokok Hati-hati juga Karena berhenti Merokok itu Ada dengan dua cara Dengan cara tadi Perjuangan Saat sehat Yang kedua Adalah dengan Cara sakit Sakit pun Karena itu adalah Hakikatnya berhenti Merokok juga Nah Banyak orang yang Ikhlas berhenti Merokok Tapi setelah sakit Nah tentunya Kita pilih Mertabat Yang Ya kita tetap Menjaga kesehatan Dengan cara Berhenti Merokok Semoga bermanfaat Allah mudahkan Bagi saudara kita Yang sedang merokok Untuk berhenti merokok Masih dalam keadaan Sehat walafiat Yang sudah sakit Ya semoga Allah Berikan kesehatan Dan kemudian Dimampukan Kita istiqomah Dalam menjaga Amanah Fisik jasmani Raga ini Bahwa fisik raga Jasmani ini Adalah titipan Allah SWT Yang wajib Kita jaga Wajib kita pelihara Dan wajib kita jaga Jauhkan dari penyakit Semoga bermanfaat Amin Terima kasih Pak Dr. Untuk ilmu Yang disampaikan tadi Semoga Allah SWT Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahami Dengan baik dan benar Dan semoga Kita bisa mengambil Manfaat darinya Dan tak lupa Kamu ucapkan Terima kasih Kepada seluruh Jaringan Radio KU Network Yang sudah merilai Acara Sehatku ini Terima kasih Atas kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang salah Ataupun sikap Yang kurang berkenan Kami akhiri Pertemuan kita Pagi ini Dengan doa Kepada Menteri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadwa'ala Illa hila'anta Astagfirka Wa'atubu'ila'ik Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih